Ya, dari Jepang kita ke Portugal, Pemirsa, di mana pemerintah Portugal melaporkan 10.000 tambahan virus, kasus baru masuk kami dari COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Pemerintah dalam hal tersebut membuat Presiden Marcelo Rebelo de Sousa menjalani isolasi setelah kontak dengan tim yang dinyatakan positif. Setelah melonggarkan pembatasan selama akhir Pekan Natal, Portugal saat ini mengalami peningkatan infeksi dengan rekor 10.027 tercatat dalam 24 jam terakhir. Sebanyak 513 orang dirawat secara intensif. Hampir 7.400 orang telah meninggal sejauh ini di negara yang berpenduduk banyak 10 juta jiwa itu. Di sisi lain mengutip kantor berita AFP, di tengah lonjakan kasus COVID-19 di Portugal, Presiden Marcelo Rebelo de Sousa menjalani isolasi kurang dari 3 minggu sebelum pencalonan kembali pada 24 Januari mendatang. Dia menjalani isolasi mandiri setelah melakukan kontak dengan anggota timnya yang dinyatakan positif corona. Kampanye pemilihan resmi dimulai pada hari minggu mendatang. Rebelo de Sousa telah mengambil bagian dalam serangkai debat televisi head-to-head dengan kandidat rivalnya. Debat dijadwalkan dengan kandidat Andre Ventura akan dilaksanakan pada Rabu baik secara langsung atau virtual. Menteri Kesehatan Nasional Portugal mengingatkan untuk tak puas pada, dikarenakan peningkatan COVID-19 membuat tekanan yang sangat besar pada pelayanan kesehatan nasional. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih telah menonton!